Ternyata makin kesini-makin kesini, kita banyak belajar bahwasanya peradaban-peradaban besar itu dimulainya dari masjid. Mau bagaimanapun gempuran, tanda kutip orang-orang yang kurang baik dengan Islam di Al-Aqsa, tetap aja itu masjid yang tumbang-tumbang, roboh-roboh. Yang sudah kita lakukan adalah kita coba mengaktifasi program-program di luar sholat. Kalau di kita 24 jam, masjid kita bukan hanya tempat sholat, tapi masjid sebagai fondasi, tadi itu membuat sebuah karya sebagai sebuah peradaban. Masjid yang umurnya dalam satu tahun ini sudah tanda kutip Allah hadiahkan hari ini kalau Jumat Subuh itu seribuan orang yang sholat. Sebenarnya bukannya masjid ini sedang diperjuangkan, saya sedang memperjuangkan musolat komplek, saya sedang memperjuangkan munzalan, saya sedang memperjuangkan ke Abdul Amal Al-Khayr. Ada banyak masjid yang sedang bermitra selama dia punya, mau bergerak dengan gaya dan gerakan yang sama, kita perjuangkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di Sinopsis. Nah, di episode sebelumnya, kita sudah kedatangan nih, tamu yang istimewa, Bang E.N. Dan hari ini kita akan ngomongin soal hal yang berbeda. Kemarin kita sudah ngomongin ponit digital, Bang. Hari ini kita ingin ngomongin soal rumah besarnya nih, Masjid Ismu Yahya. Nah, sedikit cerita, Bang. Kenapa namanya Masjid Ismu Yahya, Bang? Artinya apa ya, Bang? Oke, jadi 2019 tadi, nama organisasinya dari perusahaan naik ke pondok, pondok digital. 2020, Allah kasih lagi kepahaman bahwasannya ujung dari sebuah perjuangan itu adalah mencetak sebuah legasi atau peradaban. Nah, jadi begitu nasi peradaban, peradaban, peradaban dibangun, eh Allah dan alam semesta mungkin connecting. Ternyata saya diamanahkan untuk mengelola tanah wakaf masjid di komplek ini tadinya. Ini tadinya komplek perumahan, Grand City Al-Qurahan. Nah, lalu ya sudah, jadi saya terima karena yang amanahkannya guru, Aba Irfan, dan memberi nama Ismu Yahya adalah Kelukman. Karena kebetulan orang tua dari pewakif ini adalah Yahya. Nah, maka ya sudah, sekaligus ada ayat Qur'annya kan, di surah ayat Mariam, ayat ke-7. Nah, anaknya Zakaria, Ismu Yahya. Namanya adalah Yahya. Nah, ya sudah, jadi masjid ini sekaligus masjid Biru Waliden dari pewakif. Nah, jadi kalau ditanya, itu awalnya sejarahnya, lalu makin dikuatkan lagi, akhirnya saya makin falling in love dengan masjid ini. Ternyata makin ke sini, makin ke sini, kita banyak belajar bahwasannya peradaban-peradaban besar itu dimulainya dari masjid. Ya kan, dimana Allah berfirman di surah Al-Baqoro, ayat 125. Dan ingatlah ketika kami yang menjadikan masjid. Berarti satu-satunya bangunan yang Allah jadikan itu, ya masjid. Kalau Allah yang jadikan, berarti kan Allah juga ngerawat, Allah juga yang menjaga. Berarti apa-apa yang berada dalam under holdingnya masjid, maka dapat dalam penjagaan Allah. Masa batalinasi tempat berkumpulnya manusia. Jadi, kalau masjid yang dikita garap sebagai titik poin, center poin, maka yang terjadi ada traffic di dalamnya. Karena Allah yang menjanjikan, masa batalinasi tempat berkumpulnya manusia. Otomatis orang-orang yang datang ke masjid dalam keadaan lapar, insya Allah Allah kenyangkan. Yang tidak punya pekerjaan, Allah kasih kerjaan. Yang punya jomblo, dapat jodoh. Karena Allah yang menjanjikan masa batalinasi. Dan yang menariknya, wa'amnah, tempat yang aman. Maka sejarah mencatat, mau bagaimanapun gempuran, tanda kutip orang-orang yang kurang baik dengan Islam di Al-Aqsa, tetap aja itu masjid, tidak tumbang-tumbang, tidak roboh-roboh. Kenapa? Karena malaikat, Allah sendiri adalah malaikat yang menjaga. Bagaimana jazirah Arab yang tadinya tandus, batu, panas, tapi menjadi sebuah satu tempat yang dikunjungi oleh umat Islam terdunia. Kenapa? Karena ada Baitullah, ada masjid Nabawi di dalamnya. Jadi kalau ditanya spiritnya, kenapa masjid? Karena satu-satunya bangunan atau peradaban yang dijaga sama Allah, yang sudah terbukti beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, itu masjid. Makanya dibangun masjid di sini? Dibangun masjid. Begitu masjidnya dibangun, atas jenoh Allah komplek-kompleknya juga kebangun. Kompleknya kita beli semuanya akhirnya. Masya Allah. Masjid yang beli. Masjid yang beli bang ya? Masya Allah. Bang, kalau misalnya kita lihat nih, apa sih yang membedakan antara masjid ini dengan masjid yang lain bang? Secara prinsip ya sama-sama jadi tempat sholat. Ya kan? Sama-sama dikuman dengan azan. Cuman mungkin yang saya tidak mengatakan ini berbeda ya. Nanti terlalu kontradiktif. Yang sudah kita lakukan adalah kita coba mengaktifasi program-program di luar sholat. Nah, yang itu juga perintah Allah. Selalu gandengan ayatnya, Waqamu sholat tawatu zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan loh. Nah, sementara banyak sekali penggiat masjid ini, masjid cuma jadi ke tempat sholat. Jadi wajar, masjidnya cuma buka pas jam sholat. Kalau di kita 24 jam. Masjid kita bukan hanya tempat sholat. Tapi masjid sebagai fondasi, tadi itu membuat sebuah karya sebagai sebuah peradaban. Masjid sebagai tempat kembalinya anak muda. Maka kita buatkan panggung-panggung hiburan aktualisasi. Masjid tempat berkumpulnya mak-mak. Maka kita bukin program makan-makan. Masjid menyediakan layanan kesehatan. Maka masjid ini didatangi para penggiat-penggiat medis. Bekam, dokter, dan sebagainya. Masjid menyiapkan kajian kreativitas. Maka datangi kamera-kamera begini. Masjid tempat pusat kaji Quran. Maka datangi usad-usad yang bersanan. Jadi masjid tempat berkumpulnya manusia. Bukan hanya tempat sholat. Apakah tadi itu disebut sebagai program? Iya, program. Berarti programnya yang emak-emak tadi ada yang namanya? Masak-masak tadi untuk support program pasar bahagia. Terus kita punya setiap Jumat ngasih makan. Nah, kalau kayak gitu. Kalau program yang mana ada, Bang? Apa ya? Kalau misalnya program sosial gitu, Bang? Itulah pasar bahagia. Bagi-bagi paket makanan kepada seluruh warga kampung. Total setiap Jumat 1.300 orang. Kalau untuk anak mudanya, Bang? Anak muda sat night, malam minggu. Kita kumpul anak-anak muda. Kita kasih nasihat-nasihat kebaikan. Anak muda itu yang sudah hijrah, ingin cari tempat tongkrong. Tapi yang sari'i sebenarnya. Yaudah kita mau di halaman masjid. Berarti sini ada kafe ya, Bang? Ada kafe. Kemalam ini langsung kubah. Sat night. Sat night ya, Bang? Bang, selama perjalanan dari... Berarti tadi ceritanya dari 2019, Bang ya? Enggak, 2019 itu baru penuh digital. Ismu Heya startnya April 2020. April 2020 sampai sekarang. Ada cerita unik nggak, Bang? Selama perjalanan ini, Bang? Kalau karena kita tenggelam dan orang yang ngeliatnya unik. Artinya ngeliatnya unik itu gini. Kok bisa ya setahun kayak gini? Kok bisa ya? Nah, karena saya terlibat, jadi ngeliatnya udah jadi bagian seperti itu. Artinya yang saya rasakan adalah, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, pertolongan Allah, nggak mungkin pondok yang belum umurnya satu tahun ini, masjid yang umurnya belum satu tahun ini, sudah tanda kutip Allah hadiakan hari ini, kalau Jumat, Subuh itu seribuan orang yang sholat, santrinya sudah hampir seratus, lalu hari ini santrinya itu apalagi mahasiswa IPK 3,5. Yang kedua, setiap malam itu orang-orang yang mengaji hampir 300-400 orang. Ramai, Bang? Ramai. Jadi orang-orang yang ngaji datang Jumat, Subuh, untuk mendapatkan registrasi hadiah yang mereka dapatkan di Subuh, itu wajib mengaji selasa Rabu, Kamis. Jadi bentuknya halako-halako. Inilah bukti konkret, funneling mengarah kepada kembali ke Quran tadi. Jadi ngaji itu bukan ta'lim ya, tapi halako-halako. Langsung grouping. Ini yang buta huruf Quran, ini yang ta'asin, ini yang ta'fiz. Berarti dapat komplit, Bang, hitungannya orang. Dapat komplit, karena itulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, menciptakan itu makmuran. Oke, siap, siap, siap. Bang, ini mungkin agak ke pribadi, Bang. Maaf, Bang, ya. Kenapa Abang masih mau, sampai sekarang nih, kenapa Abang masih mau memperjuangkan masjid ini, Bang? Biasanya kan ada yang, udah lah, kayaknya aku mau geser ke masjid yang lain, ya lah. Biasanya gitu. Oh, sebenarnya bukan ya masjid ini, yang sedang diperjuangkan. Saya sedang memperjuangkan Musola Komplek, saya sedang memperjuangkan Munzalan, saya sedang memperjuangkan Keabda Malakhair. Ada banyak masjid yang sedang bermitra selama dia punya, mau bergerak dengan gaya dan gerakan yang sama, kita perjuangkan. Kita sedang berjuang di Malang, kita sedang berjuang di Seragen, Solo, Jogja, Makassar, banyak, Karanganyer. Apakah ini maksudnya untuk menghidupkan masjid lagi, Bang? Iya, kita lagi bangun develop kawasan-kawasan lagi di sana, seperti di sini. Oh, Masya Allah. Jadi setahun itu, kita bukan hanya garap ini, kita sudah garap hampir targetnya tahunnya 10 kawasan. 10 kawasan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBS atau Gerakan Berkas Hubu adalah gerakan yang mengajak abang dan kakak untuk ikut ambil bagian dalam program-program kebaikan yang ada di Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia. Terinspirasi dari hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, setiap pagi, dua malaikat turun mendampingi seorang hamba, yang satu mendoakan, Wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi kepada dermawan yang menyedekahkan hartanya. Yang satu mendoakan, Wahai Tuhan, musnahkanlah hartasi bahil. Berdasarkan hadis tersebut, jika kita bersedekah di subuh hari, maka insya Allah, Allah akan memberkahi rezeki kita, karena malaikat-malaikat Allah secara langsung mendoakan kita. Dana yang terkumpul dari program Gerakan Berkas Hubu ini, kita manfaatkan untuk menyupport program-program yang ada di Masjid Kapal Munzalan, yaitu Operasional Kebersihan Masjid, Masjid Makan-Makan setelah program Subuh Menggapai Keberkahan, Program Praza, yaitu Prasmanan Munzalan setiap Ba'dah Sola Jumat, Program Masjid Rama Orang Muda, Musafir, Anak-Anak, dan Tetangga Sekitar, dan Operasional Da'wah lainnya, seperti mengirim da'i ke daerah-daerah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tabrak Allah, telah mengikut SMK di subuh ini, selesai SMK, lihat di depan ada bubur dari GBS, Juhan Allah, ini salah satu kenikmatan yang saya rasakan bisa ikut SMK, karena dengan adanya makan seperti ini, saya bisa kenyang dengan pulang ke rumah tanpa harus cahit makan lagi di tempat lain. Cuman Allah, ini pasti halal, sudah pasti berkah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada sholat jubat, Alhamdulillah, disini disediakan ada makan gratis, jadi, saya berbadi merasa sangat senang, jadi, tidak perlu repot-repot lagi mencari keluar kemana memakai makanan, jadi, sholat disini di Masjid Munzalan, setelah sholat jubat disediakan makan gratis. Seperti yang kita lihat, sudah banyak yang merasakan manfaat dari program gerakan berkas subuh ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia beriktikaf hingga terbitnya fajar, dan lalu melaksanakan sholat duha atau syuruk, maka pahala orang tersebut akan sama dengan orang-orang yang melaksanakan umroh. Jika dana GBS digunakan untuk salah satu program, yakni Masjid Makan-Makan untuk jamaah yang telah melaksanakan sholat subuh, maka tidak menutup kemungkinan jika mengalir pula pahala kepada kakak dan abang yang telah berdonasi sebagaimana pula orang-orang yang telah melaksanakan umroh. Selain itu, program ini juga dilaksanakan di lebih dari 15 cabang Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia. Sehingga, insya Allah, pahala yang kakak abang terima akan berlipat ganda. Dan semoga menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah, menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu, serta mengalir pula pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Ingin ikut ambil bagian? Caranya gampang. Cukup transfer donasi ke rekening gerakan berkah subuh di bawah ini atau scan barcode-nya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat doa di setiap subuh dari malaikat-malaikat Allah. GBS berkah subuhnya, berkah semuanya. Masya Allah. Waspih cilis ya bang. Terakhir bang. Harapan abang nih untuk Masjid Ismuhiaya nih bang. Ya harapannya ini jadi sebuah karya yang bisa saya persembahkan kepada Allah. Amin. Saat saya mati nanti dan ini jadi tempat kembali untuk orang-orang pengen dekat kenal sama Allah. Maka kita buat program A to Z. A sampai Z kita buat program ya kan anak-anak kita buat program taman bermain. Ya kemarin kita siapkan tempat ada main tamia, ada main memana, ada apa. Penggiat kuliner nanti kita mau sajikan resto-resto yang udah kita QC makanannya enak. Jadi pokoknya semuanya tempat kembali. Nah sebagaimana firman Allah di surah Al-Anbiya. Tadi ayatnya baru kita eksplor tadi tadi siang. Surah 21 ayat 73. Nah kawan-kawan nanti tolong tampilkan. Ini menarik ayatnya. Jadi kan kata Allah kami yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wayukan kepada mereka agar berbuat kebaikan lalu melaksanakan sholat dan menaikkan zakatnya ternyata urutnya berbuat baik dulu. Baru ngajak orang sholat. Nah maksudnya gitu. Oke. Siap baru tau bang. Kita sebenarnya udah kerjain antum-antum udah kerjain berbuat baik tapi saya baru ngerti oh patas kita tuh dakwanya. Purufan acceptable orang terima karena pintunya berbuat baik dulu baru digeser ke sholat baru digeser ke zakat bukan langsung sholat dulu. Nah funneling ini funneling dakwah. Nah ayatnya demikian di Allah jadikan pemimpin siapa yang dijadikan pemimpin? Orang-orang yang secara purufan sudah kelar dengan urusan personal hidupnya dia sudah mendeklarasikan taat kepada Allah dan tetap on the track beribadah maka level berikutnya tadi yang saya bahas dia harus naik ke level pemimpin jadi pemimpin di muka bumi ini karena itu yang diinginkan Allah nah saran jadi pemimpin adalah peduli saran di atas satu level di atas peduli adalah berani mengambil tanggung jawab nah apa yang disampaikan dia mau menyampaikan orang agar orang mau berbuat baik sama seperti dia makanya gitu berapa pemakan-makan oh iya kampung tengah dulu kampung tengah ya emang gitu lah oke nah itu dia sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Bang E.N. di Majid Ismuhu Yahya semoga dari kisah ini teman-teman bisa mendapatkan hikmah dan inspirasi tentu saja untuk teman-teman bisa gunakan di kehidupan masing-masing jangan lupa untuk share komen dan like agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak jangan lupa untuk tetap di sinopsis di edisi berikutnya Buat Bilio Taufik Walidaya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih